Dari sisi medis yang pertama, yang luka terbuka ya, yang paling lazim, luka terbuka, luka robek, kalau luas dan berdarah terus, atau memang panjang ya lukanya, kita perlu menjahit lukanya, tentu dengan selal dibersihkan dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada benjol yang cukup besar, tentu kalau terbentur kan pengguluh darah bawah kulitnya pecah ya, jadi bengkak, lebam gitu. Nah, itu bisa kita berikan kompres dingin, ice pack dibungkus, handuk tipis gitu, kita kompres selama 20 menit, tiap 3-4 jam, selama 1-2 hari pertama setelah cedera, untuk mengurangi bengkaknya. Yang berikutnya, kalau ada nyeri kepala, pusing, kita bisa berikan anti nyeri, seperti parastamol atau ibuprofen. Kemudian tentu selama 24 jam sampai 48 jam pertama setelah cedera, mama papa perlu awasi hal-hal tanda bahaya yang tadi sempat disebutkan, untuk kalau memang perlu dibawa dokter, dibawa dokter, kita akan lakukan imaging atau pemeriksaan pencitraan otak untuk memastikan bahwa tidak ada cedera lain di dalam kepala.